Iblis itu tidak enggak capek-capeknya, terus begitu Sampai dia menggerakkan sana, menggerakkan sini, menggerakkan orang kafir, menggerakkan orang munafik, menggerakkan orang-orang terus untuk kerja bersama dia Sampai nanti puncaknya, di akhir zaman, dia menggerakkan orang yang namanya Bejal Ini murid kesayangannya Iblis yang paling top Yang dia ini ahli segala teknologi, ahli segala si'ir, ahli segala ilmu dunia ini dikuasai dia semua Sampai ngaku jadi Tuhan Banyak orang yang jadi ikut dajal nanti itu Yang tidak mau ikut dajal, maka oleh dajal sumber-sumber ekonominya disumpet sama dajal Maka orang-orang yang yakinnya dengan ekonomi, bohong semua, akhirnya ikut dajal Orang-orang yang yakinnya kepada kekuasaan, pada waktu itu seluruh dunia dikuasai dajal Maka orang-orang tadi, wah ikut dajal saja, yang kuasa dajal loh sekarang Nah ikut dajal Orang yang suka yang aneh-aneh Suka dukun-dukun yang aneh-aneh, kesaktian-kesaktian Maka dajal itu sangat sakti Orang digergaji, errek, 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 sudah dibelah jadi dua, ujuk lagi Oh, sakti dia Maka orang yang terkagum-kagum dengan hal-hal yang aneh-aneh, ikut dajal Ini hebat ini dajal ini, dukun besar Coba semulaikan Waktu itu kebanyakan manusia terguda dengan dajal itu Sampai sebagai teriwayat mengatakan Nanti yang tidak kena fitnahnya dajal itu cuma 12 ribu orang saja di dunia ini 12 ribu orang itu sudah nekat Saya punya Allah Dajjal nyumpet ekonomi mereka Tidak apa-apa Kalau saya masih ada umur Pasti Allah kasih rizki saya Maka Allah kasih kekuatan ruhani kepada mereka Sehingga mereka ini tidak usah makan Baca subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Allah wakibar Sudah kenyang Jadi iman yang bisa menghadapi dajal itu iman yang sampai tingkatan itu Berani tidak makan Kalau iman model ta'leh mahir pulang Mau makan di rumah itu tidak tahu Itu iman apa itu Wah gawat kalau dajal datang Kenapa pulang Pak? Mau cari kopi Nah ini kalau dajal datang kopi semua dipegang dajal bagaimana? Kalau iman model iman kopi begini ini berat menghadapi dajal semuanya kan? La ilaha illallah Jadi kita ini belajar iman sampai tingkatan kira-kira umat dajal datang itu kita ini tidak mundur Maka dajal Maka dajal diseritakan oleh Nabi Sudah menjajah seluruh dunia sampai akhirnya ke Madinah Tidak bisa masuk di Madinah Madinah dijaga para malaikat Kemudian ada satu pemuda Pemuda ini Pemuda Madinah dapat berita Dajal datang itu di luar Maka langsung pemuda tadi datang ke dajal Dilihat dajal ini orangnya gede Matanya cuma sebelah Oh ini persis yang diseritakan Nabi dalam Bukhari ini semua Kamu ini dajal ini jelas ini sudah Hadis-hadis mengenai kamu itu sudah diseritakan Nabi semua Kitab masih ada Dilihat dajal kamu ini Maka dajal marah Wih kurang ajar kamu Berani-berani Hei pasukan sini Maka pasukan yang telah diseritakan Gergaji dia Digergaji Saya digergaji Hidup Hidup lagi Bagaimana Percaya kalau saya ini Tuhan kamu Katanya dajal Saya sekarang tambah yakin kalau kamu ini dajal Anak-anak Nabi dulu sudah bercerita begini nih Dajjal ini bisa Menggergaji orang Hidupkan lagi Maka tambah yakin saya Yes kamu ini dajal Maka dajal mulai keder Mulaikan Wah ini Ketemu ahli yakin ini langsung keder Maka dajal mengguni sedangnya mau dibacok Sudah gak kuat Loyo sudah Di dajal itu Yang bisa menghadapi Cuman orang-orang Kalau gak ikut dia Gimana Ijazah gak ada Kalau gak pakai Tanda tangan dajal Gak ada ijazah Kita ikut aja lah Memang sudah zaman akhir Kayak begini Kalau gak ikut dajal ya Kita ini malah susah Zaman-zaman edan Kalau gak edan sih San Gak kebahagiaan Misalnya orang Jawa Begitu itu Ini orang yang begini Zaman-zaman edan Nekka edan Gak kebahagiaan Bola nih dajal ini Nah mulai kan Allah Jadi dunia ini Memang sudah Allah Ciptakan Begitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.